Nah, kalau melihat catatan-catatan yang terjadi selama rangkaian Pilpres ini, apa yang menjadi catatan perlodam terhadap Bawaslu ini? Apa yang kira-kira kinerja Bawaslu yang harus segera diperbaiki dan tidak boleh terjadi lagi di Pilkanda nanti supaya bisa Pilkadanya setelah selesai langsung langgeng gitu. Tidak ada proses hukum di MK dan lain sebagainya gitu kan. Ya, saya kutip aja nih Mas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ya. MK sampaikan Bawaslu dalam konteks penegakan hukum kampanye, dia nggak punya pisau analisa untuk mengukur beberapa instrumen. Salah satunya soal citra diri, lalu petahana inkamben atau pejabat publik yang akan melakukan kampanye, pisau analisanya tuh nggak ada. Jadi ketika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat soal dugaan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu tidak tahu apa yang menjadi tolak ukur terpenuhi atau tidaknya gitu ya. Frasa citra diri selama ini kan hanya ditafsirkan oleh KPU dan Bawaslu sebatas nomor urut gitu ya, nama, ajakan untuk memilih. Padahal menurut MK harus lebih luas dari itu gitu. Nah ini yang penting yang harus dilakukan, karena kalau Bawaslu sudah punya pisau analisa yang jelas sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ya, residu-residu penegakan hukum yang didalilkan di perselisihan hasil pemilu kemarin, itu udah selesai tuh di Bawaslu. Meskipun kita lihat banyak juga ya pertimbangan MK sampaikan bahwa kenapa pertimbangan atau dalil-dalilnya tidak terbukti karena sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Tapi kan tidak menjawab bagaimana proses yang terjadi di Bawaslu. Itu kan terlihat ya dari pengadu atau pelapor itu nggak tahu. Dia mengisi arah formil atau materi laporannya tuh di mana gitu. Nah itu yang penting pisau analisa untuk penegakan hukum. Nah yang kedua adalah penting juga Bawaslu dalam konteks melakukan upaya penanganan pelanggaran ya, ya harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Bayangkan ini untuk penyelenggaraan pemilu presiden saja, itu ada sangat banyak atensi publik kan, terkait dengan laporan dugaan pelanggaran, pidana yang masuk ke Bawaslu. Nah apalagi ini Pilkada, yang kita tahu 38 provinsi, lalu ada lima ratusan kabupaten kota yang akan menyelenggarakan Pilkada. Tentu jumlahnya sangat signifikan. Kalau Bawaslu-nya tidak berbenah, nanti akan jadi permasalahan. Apalagi Pilkada kan sentra permasalahannya itu dekat dengan konstituen atau pemilih ya. Beda dengan Pilpres. Kalau Pilpres ya konsentrasi masalahnya ada di KPU dan Bawaslu RI misalnya. Tapi kalau Pilkada beda. Konsentrasi masalahnya ada di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, yang dekat sekali dengan pemilih, dan potensi ada konflik misalnya. Nah ini yang harus diantisipasi. Jadi sebegitu penting ya, bagaimana penanganan pelanggaran Bawaslu yang dilakukan tadi, instrumennya jelas, dilakukan terbuka dan akuntabel, itu untuk menghindari tadi, sampai bagaimana bahkan ya konflik sosial terjadi. Itu sih yang perlu diperhatikan oleh Bawaslu untuk Pilkada 2024. Bye.